Intro Virtual Virtual merupakan ketiadaan atau sesuatu yang semu dan maya Kata virtual paling tepat digunakan untuk menjelaskan fenomena internet sebagai dunia virtual Apalagi beberapa tahun lalu ada teknologi yang mampu menunjukkan sesuatu yang seolah-olah nyata Namun sebenarnya hanya ilusi yang disebut dengan virtual reality Kalau saya itu ada Sopi, Tunjuan Bukalapak, Libri.com Nah semakin kesini itu semakin banyak seperti aplikasi-aplikasi yang termasuk jenis e-commerce Nah kalau menurut saya manfaat e-commerce itu banyak sekali Terutama untuk menunjang proses penjualan saya Soalnya saya kan ini jual online Nah dengan FBN e-commerce itu membutuhkan kita untuk melakukan promosi barang Nah dengan seperti untuknya ketika jualan dengan Sopi ya Nah itu kan kita ampun ke Sopi Nanti yang tahu kita berjualan banyak sekali Jadi langsung itu disanggap ke seluruh Indonesia atau bahkan di ruangan beli Dunia virtual sangat menunjang beberapa aspek kehidupan Salah satunya di bidang perdagangan Sistem jual beli konvensional kini telah bergeser ke arah online Dimana seng pejual tidak perlu memiliki stok barang yang dijual Namun cukup dengan gambar dan deskripsi barang yang akan dijual kepada konsumen Perdagangan dalam dunia virtual terbagi menjadi dua macam Ada pun diantaranya adalah perdagangan melalui sosial media dan e-commerce Melalui sosial media perdagangan tersebut lebih bersifat terserorangan Sedangkan apabila melalui e-commerce lebih bersifat umum Perkembangan teknologi virtual sedikit banyak telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi Dan membantu dalam pemenuhan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat Dengan langkah yang lebih efektif, efisien, dan lebih menguntungkan Kalau jualan antara e-commerce sama langsung atau jumlah Bisa pakai yang langsung Karena kalau dari e-commerce Kebanyakan kontes sih kalau saya tapi gak tahu kalau teman-teman lainnya Terus kita kan butuh modal banyak Kalau e-commerce itu kan modalnya seairnya lebih lama Kalau di pembeli langsung itu bisa langsung Langsung modalnya bisa kita muterin lagi Terus pernah sejadian kalau e-commerce itu Misalnya pembeli memberikan bintang satu per bintang Bintangnya yang diusikan Mungkin dia gak merasa rugi banget Tetapi kitannya, apa ya Nilainya jadi lebih buruk Daripada customer yang lain Kayak tadi dulu Kekurangannya online ya Itu kadang tuangnya gak langsung cair Kalau kamu, kamu, kamu juga, kelapa Ini harus ada yang harus diberi dulu Itu gak harus kita cair Kalau enggak kalau kita pentari kan Kalau kita pakai aturan tertentu itu ada yang 3-4 hari Kalau BCA memang seharian langsung cair Terus apa namanya Kacang pembelinya juga ada yang lain Kita respon lama supaya dikaji kita satu Oke Sub indo by broth3rmax